Soundpeach True Air 2, gimana kira-kira kesan gue dengan PWS yang satu ini? Yang pertama kita lihat dulu apa aja yang terdapat dalam boxnya. Yang pertama ada satu unit docking, terus ada charging kabel, ada type C, ada manual book, dan juga ada warranty card. Dan yang terakhir ada Soundpeach True Air 2-nya. Langsung aja kita bahas fitur dan desain dari TWS yang satu ini. Untuk TWS dan docking-nya ini terbuat dari bahan plastik, sehingga membuat bobotnya itu menjadi lebih ringan. Dan untuk desain dari Soundpeach True Air 2 ini mirip-mirip dengan Airpods guys. Dan berikut ini fungsi dari touch control-nya. Ketika di-tap sekali di sebelah kanan untuk volume up, dan di sebelah kiri untuk volume down. Tap 2 kali di bagian kanan maupun kiri untuk play and pause ketika mendengar musik. Dan berfungsi juga untuk mengangkat telpon ketika ada telpon masuk. Tap 3 kali di sebelah kanan untuk masuk ke Google Assistant. Dan tap 3 kali di sebelah kiri untuk masuk ke Game Mode. Tap dan tahan 1,5 detik di sebelah kanan untuk next lagu. Sebelah kiri untuk previous lagu. Tap dan tahan 1,5 detik di sebelah kanan ataupun kiri untuk merinjek telpon masuk. Tap dan tahan 2 detik di sebelah kanan ataupun kiri untuk mengalihkan panggilan ketika ada 2 panggilan telpon masuk. Untuk kapasitas baterainya sendiri, untuk TWS-nya itu berkapasitas 30 mAh. Dan untuk docking-nya itu berkapasitas 300 mAh. Untuk daya tahan baterainya bisa bertahan sampai 5 jam. Dan untuk docking-nya bisa bertahan sampai 20 jam untuk mengecas TWS-nya. Untuk konektivitasnya, Soundpeach True Air 2 ini memiliki Bluetooth APTX. yang merupakan kodex audio yang digunakan untuk mentransmisikan audio resolusi tinggi secara wireless dari perangkat berkemampuan Bluetooth yang dikembangkan oleh Qualcomm. Dan untuk versi Bluetooth-nya sendiri sudah versi 5.2. Lanjut ke sektor yang paling terpenting dari sebuah TWS, yaitu kualitas suaranya. Soundpeach True Air 2 ini memiliki kualitas suara yang cukup bagus, memiliki mid-bass yang cukup nendang, dan juga vokal yang terdengar cukup jernih. Karakteristik dari suara TWS ini cenderung ke arah warm. Oke, yang terakhir kesimpulan untuk TWS yang satu ini, yaitu Soundpeach True Air 2. Buat kalian yang nggak mampu untuk beli Airpods yang harganya cukup mahal, Soundpeach True Air 2 ini bisa menjadi pilihan. Dengan harga Rp 400 ribuan aja kalian sudah memiliki TWS dengan desain yang keren, dan kualitas suara yang juga nggak kalah oke-nya. Ini game mode aktif. Game mode mode off. Berikut ini hasil perekaman dari Mi Soundpeach True Air 2. Gimana menurut kalian? Jernih atau nggak? Buat kalian yang mau beli TWS bekas review kita ini, kita sudah sediakan link pembeliannya di deskripsi di bawah ya guys. Oke, segitu dulu review kita kali ini. Kalau kalian suka, like video ini dan subscribe juga channel kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.